Kau tidak harus orang sendiri yang punya kekuatan, yang punya sumber kehidupan, yang kuat untuk kau bisa marah-marah, tapi kau tidak tahu ada beban-beban atau tanggung jawab lain yang harus dikerjakan. Mungkin ada satu ketahuan yang terlambat, tapi kan bisa tahu dia punya kekuatan. Ketuaan Timor Korban yang saya lakukan kemarin dengan tujuan untuk memetakan dan melihat kondisi korban di lapangan. Korban dari sini itu ada korban investasi, dan korban pelanggaran amat, perwakilan buk, dan jerak. Sehingga di situ kami bisa melihat apa persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Tapi juga itu bagian dari apa yang sudah jerak kerjakan di 10 kabupaten, melakukan riset dan investigasi. Dari situ ditemukan beberapa persoalan yang memang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, yang menghadiri kegiatan dari perwakilan jerak itu ada dari Kabupaten Sorong, ada dari Kaimana, Washo, Mimika, dan juga Bovendigul dan Merauke. Dari respon peserta yang hadir dari perwakilan jerak dan buk, dari beberapa hari yang kami lihat antusiasi itu sangat senang, dan berharap ada sesuatu yang dilakukan oleh buk dan jerak untuk menindaklanjuti apa yang selama ini mereka alami. Lapor ikutnya ini juga sama untuk mendukung atau pedagatan lukun. Sesuai dengan tindakan dia, kalau dia pukul berarti penergiayaan, kalau dia bunuh berarti pembunuhan. Dari kita bilang, ini kan militeris ini. Ini reformasi itu. Karena itu masuk ke dalam pelanggaran HAM, kita juga buat laporan di Komnas HAM. Menyangkut nanti dia mau proses atau tidak, itu jangan pikirkan, laporkan saja dulu. Karena nanti internasional akan lihat ketidakmampuan negara untuk menjawab, memenuhi hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Itu masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM. Dalam konteks pemenuhan hak atas keadilan itu bagian dari HAM, dan itu menjadi tugas pokok dari negara melalui pemerintah untuk memenuhi dengan adanya kelompok-kelompok korban yang kemudian berdiri menjadi bejuang untuk memperjuangkan hak atas keadilannya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Dan kemudian juga menjawab apa yang menjadi cita-cita daripada negara hukum itu sendiri, yaitu menghargai, melindungi, menghormati, dan juga meninggalkan hak asasi. Tapi kasus masalah saya ada dihubungan dengan perusahaan. Pemerintahan ya, ini kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menghilangkan eksistensi masyarakat adat atas tanah adatnya dan juga sumber daya alam yang mereka miliki. Bahkan dengan menghilangkan itu, mereka kemudian juga tidak mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum pemilik. Dan itu sampai saat ini dirasakan. Sebagai contoh yang paling kering kita lihat, yaitu dalam kasus wasir berdarah. Ini kan konfliknya awalnya adalah masyarakat adat itu menuntut tanah adatnya setelah perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan itu berakhir. Nah, pada saat masyarakat ini menuntut, itu kemudian oleh perusahaan yang kemudian memegang ATU menghadirkan aparat keamanan yang kemudian berhadapan langsung dengan masyarakat adat di wasir. Yang kemudian berujung pada terciptanya pelanggaran HAM yang sampai saat ini ada di dalam data Komnas HAM Republik Indonesia dan lagi mondar-mandir. Pasal 28I ayat 1 tadi, itu negara harus menyediakan fasilitas itu. Apabila fasilitas yang ada itu tidak kemudian dimanfaatkan dengan baik ataupun difasilitasi dengan baik, itu kemudian akan terjadi satu pelanggaran HAM.